Halo bosku kembali lagi di channel ERA Mobile Di video kali ini kita balik lagi ke konten mendang-mending Di hadapan kita udah ada 2 buah handphone Di sebelah kanan saya adalah handphone dari brand Samsung ya Dengan seri Samsung A15 4G Dan di sebelah kiri saya adalah si handphone keluaran terbaru dari Vivo Dari seri V nya Yaitu Vivo V40 Lite 4G Dan di video kali ini kita bakalan bandingin Kira-kira mending lebih pilih Samsung A15 5G atau Vivo V40 Lite 4G Jadi simak video ini sampai habis ya Kalau dari segi desainnya sih ya jelas beda Disini untuk bagian backdoor nya juga Samsung A15 4G ini Dia punya finishing glossy dengan glass design Walaupun bagian belakangnya ini masih pakai plastik ya Bukan kaca asli Dan untuk si finishing dari backdoor V40 Lite 4G ini Ini dia punya finishing matte dengan gradasi warna ya Nah kalian bisa lihat disini Dia agak pink-pink gitu Pink keunguan ya gradasinya Dan dia nggak semerta polos Kayak Samsung A15 4G tadi Dia ada coraknya ya bosku Nah kalian lihat Ini kayak cangkang Cangkang kerang Kenapa nggak sih liat kayak cangkang kerang motiara itu Dia teksturnya tuh kayak gini Dan dari segi kamera Disini emang sih sekilas mirip Desainnya itu sama-sama berjajar ke bawah Untuk modul kameranya Disini Samsung A15 4G hadil lebih simpel Dan bulatan kameranya lebih kecil ya Disini jelas ada 3 buah kamera bagian belakang Dan 1 buah lampu flash Sedangkan untuk kamera dari V40 Lite 4G ini Dia terdapat 2 buah kamera Dan di bagian paling bawahnya itu adalah lingkaran aura lightnya Serta di sampingnya juga terdapat lampu flash biasa ya Nah kalian bisa lihat dulu untuk detail bagian belakangnya disini Dan di bagian bawahnya juga sama-sama terdapat logo brand masing-masing ya Di samping kanannya sama-sama terdapat tombol volume turun naik dan tombol power Disini untuk powernya Samsung A15 4G ini masih support side finger fin ya Sedangkan untuk tombol V40 4G ini V40 Lite 4G ini Dia kayak tombol biasa aja ya Nggak ada fitur sidik jarinya Dan lanjut ke bagian samping kirinya Disini untuk V40 Lite 4G Dia polosan aja ya Nggak ada apa-apa Sedangkan untuk si Samsung A15 4G Disini ada lubang SIM injektor dan tempat SIM cardnya Dan lagi-lagi di frame-nya ini terdapat perbedaan ya Untuk frame samping dari Samsung A15 4G ini Dia punya finishing yang mid Jadi yang di tengah saya ini adalah warna lemon ya Dan warnanya itu matching ya Sama si bagian backdoor Samsung A15 4G ini Sedangkan untuk si V40 Lite 4G ini Dia bagian sampingnya itu berbahan metal Jadi dia punya finishing yang glossy Berbeda dengan bagian backdoornya tadi ya Yang punya finishing mid Dan disini warnanya juga matching ya Dengan bagian backdoornya Warna ungu Terus untuk ketebalannya sendiri Kalian pasti ketara sih Disini untuk ketebalan Samsung A15 4G ini Di 8,4 mm Dan untuk V40 Lite 4G ini Di 7,79 mm Kalau dilihat mata juga berasa sih Kelihatan kalau Samsung A15 4G ini Dia lebih tebal Dan untuk sensasi genggamannya Ini kerasa sih Kalau Samsung A15 4G ini Rumayan kurang ringkas ya Karena ketebalan gitu Dibandingkan V40 Lite 4G ini Terus lanjut kita ke bagian atasnya Disini mereka sama-sama terdapat lubang microphone Dan di bagian bawahnya Terdapat lubang speaker Lubang USB Type-C Lubang microphone Dan terdapat port audio jack ya Untuk Samsung A15 4G Sedangkan untuk bagian bawah V40 Lite 4G ini Dia nggak punya lubang port audio jack Tapi dia di bagian bawahnya Terdapat lubang SIM injector Dan tempat SIM card ya Jadi berbeda SIM card Samsung A15 4G tadi Di bagian samping Sedangkan tempat SIM card Si Vivo V40 Lite 4G ini Di bagian bawah Jadi gitu ya Jadi untuk kelakapan portnya itu Si Vivo V40 Lite 4G ini Nggak punya lagi lubang audio jack ya Lanjut Dari body udah Kita ke bagian layarnya Nah Kalau diperhatiin gini Layarnya itu jelas ya Lebih terang Si V40 Lite 4G ini Dan untuk keterahan puncaknya juga V40 Lite 4G ini Bisa capai di 1800 nits Sedangkan untuk keterahan puncak Samsung A15 4G ini Itu cuma bisa mencapai Keterahan maksimal di 1000 nits Jadi jelas jauh lah ya Kalau masalah keterahan layar Dan buat aktivitas di bawah terik matahari Juga kalian udah tentu tahu Jawabannya lebih nyaman Si layar Vivo V40 Lite 4G Terus Untuk layar yang digunain Itu mereka sama-sama Menggunakan layar AMOLED Untuk Samsung A15 4G ini Dia menggunakan Super AMOLED Dan Vivo V40 Lite 4G ini Dia menggunakan layar AMOLED Dan walaupun keduanya Sudah support layar AMOLED Untuk yang mendukung sidik jari di layar itu Hanya si Vivo V40 Lite 4G ya Sedangkan Seperti saya bilang tadi Samsung A15 4G ini Sidik jarinya masih di samping Lebih nyaman di layar sih menurut saya Jadi kalau mau akses ke handphonenya Tinggal tap aja Jadi kalian di layar Dan HP V40 Lite 4G ini Dia langsung buka Terus Kalau refresh rate-nya sendiri Si Samsung A15 4G ini Cuma disupport refresh rate Maksimal di 90Hz Jadi Kalah jauh ya Dengan V40 Lite 4G Dia udah support di 120Hz Tentunya Lebih nyaman dan ngebut Soal scrolling Dan buat Aktivitas multitasking Juga pastinya lebih support Di Vivo V40 Lite 4G Dan ukuran layarnya juga Disini Kalian bisa lihat ya Pasti Udah ketara ya Sama kamera depannya Disini Untuk tampilan Samsung A15 4G Dia Masih waterdrop Sedangkan untuk V40 Lite 4G ini Dia sudah punch hole Dan ukuran layarnya Lebih besar Di 6,67 inci Untuk Vivo V40 Lite 4G Dan 6,5 inci Untuk Samsung A15 4G Jadi Bisa Kalian bandingin sendiri lah ya Untuk bezelnya Ketara banget Lebih tipisan yang mana Lanjut Kita Udah dari layar Ke kamera Jadi disini untuk kamera utama Samsung A15 4G Adalah 50MP Kamera utama Dan dua kamera lainnya Adalah 5MP Kamera ultrawide Dan 2MP Kamera makro Sedangkan untuk Vivo V40 Lite 4G Itu kamera utamanya Di 50MP Kamera utama Dengan sensor GMS Dan Satu kamera pembantu Di 2MP Kamera bokeh Dan untuk Selfie kameranya Disini Samsung A15 4G Disupport dengan Selfie kamera Sebesar 13MP Sedangkan untuk Vivo V40 Lite 4G Itu disupport Kamera selfie Sebesar 32MP Jadi Setengah Dari kamera Samsung A15 Setengah dari kamera Vivo V40 Lite 4G Untuk Samsung A15 4G Dan disini Udah dari bagian kameranya Ini coba kita Intip dulu Untuk fitur kameranya Disini Untuk kamera Vivo V40 4G ini Dia ada mode malam Portrait Foto biasa Video biasa Dan pilihan lainnya Kalian bisa lihat Disini Banyak Lumayan banyak ya Untuk pilihan Sesuai kebutuhan kalian Sedangkan Untuk fitur kamera Di Samsung A15 4G ini Dia ada fitur mode serunya Mode portrait Foto biasa Video biasa Dan pilihan lainnya Juga Gak sebanyak Si V40 Lite 4G Terus Kalau dari mesinnya Disini Siapa yang lebih unggul Kira-kira Untuk chipset yang digunain Samsung A15 4G ini Dia menggunakan Mediatek Helio G99 Sedangkan untuk chipset Di Vivo V40 Lite 4G ini Dia menggunakan Snapdragon 685 Dan untuk masalah Baterainya juga Disini Mereka punya Besaran baterai yang sama Tapi punya Kecepatan pengecasan Yang berbeda Untuk Samsung A15 4G Itu di 25W flash charge Maksimal Sedangkan untuk Vivo V40 Lite 4G Itu super ngebut Banget ya Di 80W Kalau dibandingin Sama Samsung A15 4G ini Kemudian Untuk Fitur sensornya Disini Kedua HP Tentu Sudah support Fitur NFC Jadi Buat ganda kartu Dan Penggunaan NFC Biasa Sudah pastinya Support di Samsung A15 4G Dan Untuk NFC Multifungsi Juga Sudah support Banget Di Vivo V40 Lite 4G Kemudian Yang ditunggu-tunggu Soal harganya Disini Mungkin Kalian bakal Mereka ini Punya Perbedaan Harga Yang Lumayan ya Untuk Samsung A15 4G Sendiri Dengan Spesifikasi RAM 8 Dan Internal 128GB Itu Dibanderol Di harga Rp2.699.000 Sedangkan Untuk V40 Lite 4G Itu Dispesifikasi RAM dan Internal Yang sama Itu Dibanderol Di harga Rp2.399.000 Terus Untuk Pilihan Internal Dan RAM Satunya Lagi Di RAM 8 Dan Internal 256GB Untuk Samsung Galaxy A15 4G Ini Dibanderol Di harga Rp2.999.000 Sedangkan Untuk Vivo V40 Lite 4G Ini Dengan Spesifikasi RAM 8 Dan Internal 256GB Itu Dibanderol Di harga Rp3.999.000 Jadi Selisih harga Yang lumayan Jauh Jadi Menurut Kalian Gimana Kalau Kalian Lebih Pilih Samsung A15 4G Tetap Setia Atau Lebih Pilih Si Handphone Keluaran Terbaru Vivo V40 Lite 4G Dengan Jaringan Yang Sama Dan RAM Dan Internal Yang Sama Juga Mending Pilih Handphone Yang Mana Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like And Subscribe Video Dan Channel Ini Terima Kasih Bosku Dadah Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya